Selamat siang, sebelumnya saya mengakili masyarakat tani yang ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalangan Pada Umumnya, Kabupaten Lampung Timur, mengaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Besar di Bandar Lampung dengan adanya penambahan jadwal air masuk di Kecamatan Pekalangan. Karena tanpa tambahan air tadi, tanaman pade kami di Kecamatan Pekalangan khususnya akan menjadi gagal panen, dikarenakan kurangnya aliran air. Kami sadar bahwa aliran air tadi itu sangat membantu, sangat membantu pertanian kami. Dikarenakan kemarin kami selaku masyarakat tani yang mayoritas di wilayah Kecamatan Pekalangan itu adalah orang Jawa, itu menggunakan pranoto mongso. Jadi pas waktu penggarapan sawah kemarin, itu kami memang agak mundur sedikit, Pak. Agak mundur sedikit, makanya pas waktu tanaman pade kami itu saat membutuhkan air, itu malah airnya dimatikan karena sesuai dengan SK yang ada dari Balai Besar. Makanya kami mengusulkan dari masyarakat tani yang ada di Kecamatan Pekalangan untuk diadakannya penambahan jadwal air masuk. Sekali lagi, kami atas nama masyarakat tani yang ada di Desa Sidodadi khususnya Kecamatan Pekalangan pada umumnya, menghantikan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Besar di Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami petani dari Desa Adijaya, Kecamatan Pekalangan, Kabupaten Lampung Timur. Dengan jadwal tanam kami dari masyarakat petani Desa Adijaya, seharusnya mengikuti SK Gubernur pada tanggal 31 Agustus air sudah dimatikan, namun masyarakat petani Desa Adijaya masih punya lahan 130 hektare yang saat ini memang membutuhkan air. Sehingga kami menyampaikan kepada Ketua Gabungan P3A Kecamatan Pekalangan untuk mengajukan surat ke Balai Besar untuk penambahan air agar masyarakat petani kami mendapatkan hasil sesuai harapan daripada petani. Dan kami atas nama masyarakat petani Desa Adijaya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Balai Besar yang sudah bekerja sama dengan Ketua P3A Kecamatan Pekalangan sehingga apa yang jadi permintaan daripada petani kami Desa Adijaya dipenuhi. Dan Alhamdulillah dengan hadirnya air tambahan ini, petani kami menjadi senang dan menumpuh harapan daripada hasil yang maksimal karena pada saat ini padi juga bagus dan rindu sekali sehingga apa yang telah diberikan oleh Balai Besar Provinsi Lampung mudah-mudahan petani kami menjadi petani yang menjadi harapan pemerintah bisa menjadi lumbung pangan yang ada di Kecamatan Pekalangan sehingga kita tidak kekurangan beras. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh Ketua P3A Kecamatan Pekalangan dan P3A Desa maupun Korlu Pertanian yang ada di Kecamatan Pekalangan ini akan menjadi amal ibadah beliau semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama petani Desa Adijaya dan Sidodadi Kecamatan Pekalangan Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.